Kebanyakan orang menyerah ketika ingin mengubah hidup, mereka perlu memikirkan hal-hal besar. Tapi seorang pakar kebiasaan terkenal bernama James Clear menemukan sebuah cara lain. Dia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil. Dari melakukan dua push-up sehari, bangun lima menit lebih awal, sampai menahan hasrat sebentar untuk bermain sosial media. James Clear menyebutnya sebagai The Atomic Habits. Halo semuanya, nama saya Rizka. Di channel ini, saya membuat ringkasan buku dari berbagai macam genre. Dan di video kali ini, saya meringkas salah satu buku populer yang ditulis oleh James Clear berjudul Atomic Habits. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Jadi, tonton videonya sampai habis, biar kamu bisa dapetin keseluruhan insight dari ringkasan buku ini. Cara mudah membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk Setiap manusia pasti ingin memaksimalkan potensi yang dia miliki demi menggapai kesuksesan. Salah satu sarannya adalah dengan membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Tapi yang menjadi masalah adalah gak mudah melakukan hal tersebut. Karena itu, Atomic Habits hadir sebagai solusi supaya kamu bisa melakukannya dengan cara yang mudah, efisien, dan sudah terbukti. Dari buku ini, kamu akan mempelajari beberapa cara membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memahami apa itu Atomic Habits dan empat kaedah perubahan perilaku. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari antara lain, apa yang dimaksud dengan Atomic Habits? Bagaimana cara kebiasaan membentuk identitasmu? Apa saja empat kaedah perubahan perilaku? Dan apa aturan tertinggi dalam perubahan perilaku? Fokus pada kebiasaan-kebiasaan kecil dari sebuah sistem yang besar. Sejak tahun 1908, tim sepeda Inggris British Cycling adalah salah satu tim yang layak untuk diremehkan dalam Olimpiade dan berbagai kejuaraan. Tapi semua itu berubah pada tahun 2003 ketika pelatih baru didatangkan, yaitu Brailsford. Yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang besar. Dia hanya memperbaiki sistem sebanyak 1%, tapi dilakukan di semua sisi. Hasilnya, selama 10 tahun sejak 2007, tim sepeda Inggris berhasil memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade. Kebanyakan orang memikirkan bahwa perubahan harus bersifat besar agar memberikan dampak. Tapi kenyataannya, hanya dengan fokus pada 1% saja perubahan bisa terjadi. Memang cuma 1%, walaupun terlihat sedikit, tapi kalau kamu melakukannya selama 1 tahun, maka kamu bisa lebih baik sebanyak 37 kali lipat dari sebelumnya. Kebiasaan itu seperti bunga majemuk yang berkembang secara eksponensial. Seperti saat kamu melihat es dengan suhu minus 3 derajat Celcius, lalu kamu panaskan, maka kamu gak akan melihat perubahan apapun sampai suhu 0 derajat. Ketika memasuki minus 2 derajat, gak terjadi apa-apa. Demikian juga saat masuk minus 1 derajat. Tapi ketika masuk suhu 0 derajat, es tersebut mencair. Fenomena 0 derajat ini yang disebut dengan peristiwa terobosan. Dalam menciptakan perubahan, peristiwa terobosanlah yang membuat perubahan itu menjadi terasa. Tapi kesalahan umum orang-orang dalam menciptakan perubahan adalah fokus pada sasaran, bukan sistem. Lalu apa bedanya? Kalau kamu seorang pelatih, sasaran itu seperti memenangkan kejuaraan, sedangkan sistem adalah bagaimana berlatih setiap hari, merekrut asisten, dan mengatur pemain. Sistem lebih penting dari sasaran, tapi bukan berarti kamu gak memerlukannya. Atomic Habits ini berfokus pada sistem, di mana orang-orang yang sering merasa sulit mengubah kebiasaan, bukan karena dia gak bisa berubah, melainkan karena mereka punya sistem yang keliru. Jika tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. James Clear Kebiasaan Membentuk Identitas Ada dua alasan mengapa membangun kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk itu sulit. Yang pertama adalah karena kamu mengubah kebiasaan, tapi salah sasaran. Yang kedua, karena kamu berusaha mengubah suatu kebiasaan dengan cara yang keliru. Biar gak salah dalam menentukan sasaran, kamu perlu tahu dulu lapisan perubahan. Lapisan pertama dan yang terluar adalah mengubah hasil. Lapisan kedua adalah mengubah proses. Dan lapisan yang ketiga sekaligus yang terdalam adalah mengubah identitas. Hasil adalah apa yang kamu dapatkan, proses adalah apa yang kamu lakukan, dan identitas adalah apa yang kamu yakini. Dalam hal memulai proses perubahan, ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama dan yang paling umum adalah dengan berfokus pada apa yang ingin diraih. Alternatifnya adalah perubahan yang berfokus pada membangun kebiasaan berbasis identitas. Contohnya, ketika kamu mendapati dua orang perokok yang sudah berhenti, kemudian ditawari rokok. Bagi tipe pertama, dia akan menolak dengan kalimat, saya sedang berusaha berhenti merokok. Sedangkan bagi tipe kedua, dia akan menjawab, saya bukan perokok. Dua jawaban tersebut pada dasarnya menyampaikan maksud yang sama, tapi kualitas pola pikir antara keduanya jelas berbeda. Perubahan perilaku sejati adalah perubahan identitas, bukan proses apalagi hasil. Sekarang, sasaranmu bukan lagi membaca buku, tapi sasaranmu adalah menjadi pembaca buku. Sekarang, sasaranmu bukanlah berlari dalam lomba maraton, tetapi sasaranmu adalah menjadi pelari. Sekarang, sasaranmu bukan lagi menguasai suatu instrumen musik, tetapi sasaranmu adalah menjadi pemusik. Kalau dirangkum, cara mengubah identitas adalah dengan mengubah kebiasaan. Cara paling praktis untuk mengubah siapa kamu adalah dengan mengubah apa yang kamu lakukan. Setiap kali kamu belajar bermain biola, kamu katakan bahwa kamu adalah seorang pemusik. Kalau kamu berolahraga, katakanlah bahwa kamu adalah seorang atlet. Kalau kamu sedang memberi semangat kepada karyawan, kamu adalah seorang pemimpin. Untuk membentuk identitas baru, ada dua langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. Pertama, putuskan tipe orang seperti apa yang kamu cita-citakan. Kedua, buktikan pada dirimu sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Alasan utama kebiasaan itu jadi penting bukan karena ini akan memberikan hasil-hasil yang lebih baik, tapi kebiasaan bisa mengubah keyakinan tentang dirimu sendiri. Pada akhirnya, kebiasaan akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena memudahkan kamu menjadi orang yang kamu inginkan. Secara harfiah, kamu menjadi kebiasaanmu sendiri. Empat langkah sederhana membangun kebiasaan Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi yang cukup untuk menjadi otomatis. Kebiasaan terbentuk ketika kamu menjumpai situasi baru dalam kehidupan. Pada situasi tersebut, otak akan berusaha menanggapinya. Aktivitas neurologis otak menjadi penentu pada periode tertentu, tapi ini akan semakin berkurang seiring dengan terbentuknya kebiasaan. Secara sederhana, ada empat langkah bagaimana kebiasaan dapat terbentuk, yaitu mendapat petunjuk, menumbukan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Langkah-langkah tersebut merupakan intisari bagaimana kebiasaan dapat terbentuk. Ini adalah langkah-langkah dengan urutan yang sama setiap waktu. Kebiasaan diawali dengan adanya petunjuk. Petunjuk ini memicu otak untuk memulai perilaku. Petunjuk-petunjuk ini mengarah pada ganjaran yang akan didapat kemudian. Orang-orang terdahulu memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk terkait ganjaran pokok, seperti makanan, minuman, dan air. Sedangkan manusia sekarang mencari petunjuk dengan meramalkan ganjaran sekunder, seperti uang, kekuasaan, ujian, dan kepuasan pribadi lainnya. Tahapan kedua adalah gairah. Gairah atau nafsu ini akan menjadi penggerak dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki. Tanpa adanya gairah, kamu nggak akan punya alasan untuk melakukan sesuatu. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan inilah sesungguhnya yang kita sebut dengan kebiasaan. Tanggapan ini berbentuk aksi ataupun pikiran. Pada akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan berupa ganjaran. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Alasan manusia mencari ganjaran adalah untuk mendapatkan kepuasan dan suatu penghargaan. Semua langkah-langkah ini bekerja secara berulang-ulang dan disebut dengan lingkaran kebiasaan. Dari empat tahapan yang ada, dapat dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu fase masalah dan solusi. Tahapan petunjuk dan gairah masuk ke dalam fase masalah, sedangkan sisanya masuk ke dalam fase solusi. Fase masalah terjadi ketika kamu sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terjadi ketika kamu beraksi dan meraih perubahan yang kamu inginkan. Semua perilaku yang ada digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Proses-proses yang dibahas tadi adalah suatu kerangka kerja yang disebut empat kaedah perubahan perilaku. Hal ini berisi seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Miskin itu bukan memiliki terlalu sedikit, melainkan menginginkan lebih banyak. Lucius Anius Seneca dan Ana Lidia Moto Meningkatkan Kesadaran Terhadap Perilaku Proses perubahan perilaku dimulai dengan kesadaran. Kamu terlebih dahulu wajib menyadari kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki sebelum mengubahnya. Dengan menunjuk dan mengumumkan kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki, maka hal itu akan meningkatkan kesadaranmu terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam alam bawah sadar. Kamu bisa menggunakan empat kaedah perubahan perilaku sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perilakumu. Kaedah pertama dalam perubahan perilaku adalah bagaimana menjadikannya sesuatu hal yang terlihat. Ada dua petunjuk paling umum untuk melakukannya, yaitu waktu dan lokasi. Dua variabel tersebut tinggal dimasukkan ke dalam rumus niat implementasi yang terdiri dari perilaku plus waktu plus lokasi. Ada pun cara lainnya dengan rumus menumpuk kebiasaan, yang terdiri dari kebiasaan sekarang plus kebiasaan lama. Kebiasaan juga sangat berhubungan dengan adanya petunjuk. Hal ini karena setiap kebiasaan dimulai dari adanya petunjuk, khususnya petunjuk yang menonjol. Salah satu petunjuk yang kuat adalah konteks. Kebiasaan akan lebih mudah terbangun di lingkungan baru dengan konteks yang baru. Karena dengan ini, kamu menjadi gak perlu melawan petunjuk-petunjuk lama. Kaedah kedua dalam perubahan perilaku adalah bagaimana membuatnya menjadi menarik. Pada dasarnya, seseorang akan lebih mudah membentuk kebiasaan pada kesempatan-kesempatan yang menarik. Sesuatu juga akan lebih menarik ketika ada lingkaran umpan balik. Dari sana akan dihasilkan hormon dopamin yang dapat mendorong seseorang untuk terus termotivasi. Kebalikan dari kaedah kedua perubahan perilaku adalah bagaimana membuatnya menjadi gak menarik. Penyebab terbesarnya adalah ketika kamu membuat prediksi yang mendahului kebiasaan tersebut. Prediksi ini akan mengantarmu ke berbagai macam perasaan sehingga kamu gak jadi membentuk suatu kebiasaan. Maka dari itu, berfokuslah pada manfaat dari menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Merubah kesadaran perilaku dengan menjadikannya mudah dan memuaskan Kaedah ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Untuk mewujudkannya bisa dilakukan dengan cara berlatih, bukan hanya dengan membuat rencana. Gak lupa harus terus fokus pada aksion, bukan in motion. Perlu kamu pahami bahwa jumlah waktu yang melatih sebuah kebiasaan gak sama pentingnya dengan pengulangan yang kamu lakukan. Gak apa-apa sebentar, yang penting dilakukan secara konsisten. Untuk membuatnya lebih mudah lagi, kamu perlu mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan manusia secara alami dengan condong terhadap opsi yang menuntut kerja lebih sedikit. Cara lain agar lebih mudah adalah dengan mengurangi hambatan untuk berperilaku baik dan meningkatkan hambatan untuk berperilaku buruk. Salah satu hambatan terbesar seseorang dalam melakukan kegiatan yang baik adalah sifat menunda-nunda. Untuk melawannya, kamu bisa menerapkan aturan 2 menit. Ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Semakin sering kamu meritualkan awal suatu proses, semakin besar peluang untuk fokus sehingga dapat masuk ke dalam hal yang lebih besar lagi. Dan kebalikan dari kaedah ketiga ini adalah menjadikannya sulit. Suatu solusi modern untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan alat penjaga komitmen. Dengan alat tersebut, kamu akan mengunci perilaku-perilaku di masa depan dengan pilihan yang tersedia di masa sekarang. Dan cara mengunci perilaku ini dapat dilakukan dengan mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki. Kaedah keempat, sekaligus kaedah terakhir, adalah menjadikannya memuaskan. Pengalaman yang memuaskan pada dasarnya membuat kamu lebih mungkin untuk mengulanginya. Hal itu karena otak manusia cenderung memprioritaskan ganjaran langsung dibandingkan ganjaran tertunda. Dalam artian, ganjaran yang lebih cepat membuat kamu puas. Agar kebiasaan lebih melekat, kamu harus secara langsung merasakan kesuksesan, meskipun itu kesuksesan kecil. Mempertahankan kebiasaan baik akan selalu berhubungan dengan perasaan puas. Perasaan memuaskan ini adalah perasaan bahwa kamu mengalami kemajuan. Mempertahankan kebiasaan juga dapat dilakukan dengan pemantauan dalam bentuk sederhana ataupun dengan pengukuran visual. Dan kebalikan dari kaedah keempat ini adalah menjadikannya mengecewakan. Orang akan lebih mustahil mengulang kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan dan mengecewakan. Aturan tertinggi dalam perubahan perilaku adalah yang mendapat ganjaran langsung cenderung diulang. Yang menghasilkan hukuman langsung akan cenderung dihindari. Kesimpulan buku Habit atau kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara rutin dengan frekuensi yang cukup dan bahkan sudah menjadi otomatis. Atomic Habits adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa berdampak sangat besar dalam proses yang panjang. Kebiasaan menjadi penting bukan hanya karena memberikan hasil-hasil yang lebih baik, tapi kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang dirimu sendiri. Ada empat kaedah dalam proses perubahan perilaku, yaitu menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan. Terima kasih telah menonton!